Si Raseko malah jilid 6. 11. Manusia Iblis Sipat Kuping Malam belum larut, namun rembulan sudah purnama. Sekalipun begitu, desa kediaman liseng itu sudah sepi dengan orang. Sekonyong-konyong dari sebuah tegalan, muncul tiga sosok bayangan. Bagaikan bintang jatuh, ketiga bayangan itu meluncur dengan pesatnya ke arah pondok liseng. Sekejap saja, mereka sudah berhenti di antara pagar pohon bambu yang mengelilingi pondok liseng. Di bawah cahaya bulan remang, jelas kelihatan yang menjadi pemimpinnya itu bukan lain ialah si manusia iblis Kyo Hoan itu, Ho Hoat atau pelaksana undang-undang dari Tiat Sian Pang. Dia tetap mengenakan baju warna kuning. Di belakang pundaknya menggamblok sepasang Oh Kim Song catnya. Sejenak mengawasi kemuka, dengan nada dingin yang mengandung kebengisan, dia tegur kedua orang pengikutnya. Apakah sudah kalian selidiki benar? Ketiga bocah itu bersembunyi di pondok itu. Kedua pengikutnya itu membungkukan tubuh seraya menyahut. Tecu sudah menyelidiki dengan sungguh-sungguh, kalau tidak masakah berani melapor pada Ho Hoat? Kyo Hoan menyengir dingin. Ketiga budak itu, yang dua sudah dekat ajal. Tinggal satu, tak perlu dikhawatirkan. Malam ini kalau tak dapat mencincang mereka, aku jangan dipanggil manusia iblis demikian dia sumbar-sumbar. Mereka bertiga sahut menyahut seenaknya sendiri, seolah-olah tak menghiraukan penghuni dalam pondok itu. Karena berisiknya, lebih-lebih suara si manusia iblis yang melengking kering itu tak sedap didengar, maka tiba-tiba dari dalam pondok itu, lampunya dinyalakan. Menyusul terdengarlah seorang lelaki berseru, siapakah yang ramai-ramai di luar itu? Kyo Hoan tak menyaut. Wajahnya menampil senyum iblis, metu berkilat-kilat buas dan sekali tubuh bergerak, dia loncat. Melalui pagar pohon bambu, melayang masuk ke dalam halaman rumah. Kedua pengikutnya pun meniru. Berbareng pada saat itu, penerangan dinyalakan amat terangnya dan muncullah seorang lelaki bercelana pendek. Dia bukan lain liseng adanya. Bahwa tahu-tahu di halaman rumah terdapat seorang tua kurus kecil berwajah pucat dan membekal senjata bersama dua orang pengikut yang bertubuh tegap, telah membuat liseng terbeliak kaget. Sikap kedua orang pengikut itu yang bercekak pinggang sambil memandang dengan sorot metu buas, telah membuat tubuh cuan rumah gemetar. Cuan bertiga, hendak, cari. Jangan banyak omong, leka suruh ketiga anak itu keluar bentaknya Kiao Hoan dengan asran. Mendengar kata-kata ketiga anak itu, liseng menduga tentu ketiga pemuda si Siao itu yang dimaksudkan. Seketika teringatlah dia akan pesan Siao Ih tempo hendak berlalu itu. Ketika diawasi, memang benar orang itu memakai baju warna kuning. Oh, kiranya Lo Jin Kei, orang tua, hendak mencari Kongcu Siao bertiga itu. Ah, sayang, kalau Lo Jin Kei datang kemari tiga jam lebih pagi, mereka belum pergi. Apa? Mereka sudah pergi tukas Kiao Hoan dengan nyaring. Liseng mengiakan sahutnya, tapi sebelum pergi, Ji Kongcu pesan padaku, Apabila ada seorang tua yang dandanannya mirip dengan Lo Jin Kei ini, boleh memberitahukan bahwa karena ada urusan, dia terpaksa berangkat lebih dahulu dan akan menanti di tengah jalan saja. Walaupun sudah berangkat, tapi karena mereka hendak menunggu, tentunya juga tak berjalan cepat-cepat. Jika sekarang Lo Jin Kei lekas mengejarnya, tentu akan berjumpalah. Mendengar rencana pengejarannya itu sudah diketahui lawan, apalagi ketiga anak muda itu tak gentar dan menyatakan akan menunggunya, marah Kiao Hoan bukan kepalang. Sombong benar bocah itu. Kalau kau dapat lolos dari tangan si manusia iblis ini, aku bersumpah tak mau hidup dampratnya dengan gusar. Habis memaki, dia mulai memikir-mikir kemanakah gerangan lari ketiga pemuda itu. Akhirnya dia ambil putusan hendak mengorek keterangan dari tuan rumah itu. Ho, kiranya begitu. Apa kau tahu kemana mereka menuju tanyanya dengan senyum meringis yang dibuat-buat? Mereka tak mengatakan apa-apa, tapi yang nyata mereka itu menuju ke arah utara menerangkan liseng. Kiao Hoan mendengus, lalu mengerutu seorang diri. Ke utara, itulah arah ke gunung Kihinya, baik. Sesaat wajahnya memengis, berkatalah dia dengan garangnya, turut kedosaanmu memberi tempat perlindungan pada ketiga budak itu, seharusnya menerima hukuman mati. Tapi menilai kau tak mengerti persoalannya, serta mau memberi tahu dengan terus terang, maka kau mendapat pengampunan jiwamu. Dihukum mati sih tidak, tapi juga tak bebas dari hukuman sama sekali. Berkata sampai di sini, tangan kiri si manusia iblis mengebut pelahan-lahan dan segera terdengarlah jeritan liseng yang seram. Biluk, tubuh petani yang tak berdosa itu terpental sampai beberapa meter dan terus rubuh tak sadarkan diri. Bersuit nyaring, si manusia iblis enjot tubuhnya loncat melalui panar bambu, terus lari sekencang-kencangnya ke arah utara. Pada sebuah jalan di luar kota Hang Ciu, tampak meluncur sebuah kereta dengan cepatnya. Kala itu malam hari. Tak usah kami terangkan lagi, tentulah pembaca akan maklum sudah siapa yang berada dalam kereta itu. Ya, benar memang di dalamnya terisi lionggau, siowih dan lohian. Ketika siowih mendungap ke atas, didapatinya rembulan memancarkan sinarnya dengan gelang-gemilang. Cuaca cerah, bumi bagaikan bermandikan cahaya seng dewi malam. Pemandangan yang indah permai itu telah berkesan sekali dalam hati anak muda itu. To'ako, alangkah bahagianya orang-orang dulu yang suka pesiar menikmati keindahan malam Purnama Sidi. Tidak seperti kita yang buru-buru berjalan seperti dikejar setan ini. Jangan-jangan kita mirip dengan manusia yang buta akan seni keindahan, katanya. Liyong Gau tertawa, ini kan Hyante sendiri yang mengaturnya, jadi tak dapat menyalahkan lain orang. Nanti apabila musuh tiada mengejar, bolehlah kita menikmati rembulan dengan sepuas-puasnya. Siowih tertawa dingin, kalau iblis tua itu tak datang, itu sih baik. Tapi kalau dia berani datang, ingin benar siow temen jajah pukulannya. Tau Kut Im Hang Chiang yang lihai itu. Melihat siow temenya itu hendak mengagulkan diri, dengan wajah bersungguh berkatalah Liyong Gau, bukannya aku bermaksud akan mengagungkan pihak lawan dan meremahkan kekuatan diri sendiri. Benar ilmu sakti yang Hyante pelajari itu adalah penumpasnya ilmu jahat macam Im Ham Tok Kang itu, namun peyakinan iblis tua itu memang sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Kalau nanti sampai bertempur, harap Hyante berlaku hati-hati. Siowih dapat menerima peringatan sang Toako itu, namun di samping itu dia cenderung kalau Toakonya itu agak jari dengan si iblis. Mungkin setelah mendapat pukulan dari iblis itu, Toako menjadi agak jari. Adik Yan, bagaimana pendapatmu katanya sembari berpaling ke dalam ruang kereta. Tapi ternyata Hwi Yan tak menyahut karena tidur dengan nyenyaknya. Menilik keadaannya begitu letih, terang kalau ia terluka parah. Mudah-mudahan kita lekas berhasil mendapatkan huat yokong toh kong lociampuo itu. Baru dia merenung begitu, sekonyong-konyong dari arah belakang terdengar sebuah suitan nyaring melengking, bernada seram membuat sakit anak telinga. Suitan itu mengalun tinggi rendah, jauh-jauh dekat, kumandangnya lama terdengar mengarungi angkasa. Cepat benar iblis itu menyusul kita seru lionggo dengan terkejut. Siowih pun tak urung tergetar juga. Dia segera minta lionggo tetap tinggal di dalam kereta untuk melindungi huian, sedang dia sendiri hendak keluar menyongsong kedatangan iblis itu. Hiante, bukannya aku takut, tapi sebaik niya Hiante jangan sampai meninggalkan kewaspadaan kata lionggo. Siowih mengiakkan dan memberi jaminan kepada sang toh aku. Saat itu suara suitan makin dekat. Sekali njot, siowih melambung ke udara. Setelah berjumpalitan satu kali, kakinya menjejak ke udara, lalu meluncur turun terus terbang ke muka. Lionggo pun melarikan keretanya cepat-cepat. Sedang begitu lari sampai sepuluhan tombak jauhnya, siowih segera melihat ada tiga sosok bayangan berlarian mendatangi. Dia menduga yang lari paling depan itu tentulah si manusia iblis. Dilihatnya saat itu kereta lionggo sudah jauh, maka sengaja dia hentikan langkah dan berdiri di tengah jalan. Begitu ketiga bayangan itu tiba, siowih segera membentaknya, berhenti. Orang yang terdepan mendingus dan berhenti. Siapa yang berani menghadang ini serunya dengan bengis? Siowih menatap tajam-tajam dan memang benar seperti yang diduga, orang itu ialah si manusia iblis kiawunghoan. Iblis tua, hanya semalam berpisah masakah kau tak dapat mengenali aku lagi? Sahutnya dengan tertawa dingin. Metu si iblis berjelilitan. Demi mengetahui yang berdiri di hadapannya pemuda satunya yang semalam bertempur di makam Gakong, tertawalah dia dengan congkaknya. Mengapa kedua kawanmu itu tak muncul? Jangan-jangan mereka sudah menghadap Raja Ahirat, hiselunya menyindir. Siowih tertawa sinis, Sahutnya, mati hidup itu sudah suratan nasib. Hanya karena agak lengah maka Toa Koku itu telah terkena pukulanmu gelap, apanya yang dibuat bangga itu? Kini dia tengah pesiar menikmati rembulan Purnama. Karena tak mau diganggu, dia lantas suruh aku kemari mengusirmu. Betapa kejut kiawunghoan demi mendengar bahwa yang menjadi korban pukulannya itu ternyata tak kurang suatu apa. Dan kekagetannya itu berubah menjadi kemarahan besar karena melihat sikap Siowih yang jumawa itu. Dengan berjingkrak-jingkrak seperti orang kebakaran janggut, dia segera perintah kedua pengikut, Hai Tolol, mengapa hanya melihati saja? Ayuh lekas kejar, aku masih harus membersih dulu budak kurang ajar ini, baru nanti menyusul. Seperti anjing digebuk, kedua pengikut itu terbirit-birit lari mengejar kereta lionggo. Siowih biarkan saja mereka lewat. Asal seng benggolan sudah diremuk atau dihalau, tentulah kedua kerucuk itu dapat dibersih lionggo sendiri. Maka tenang-tenang saja dia melihati. Sebaliknya sikap itu telah membuat kiawunghoan kelabakan. Tenang-tenang saja dia biarkan orang mengejar, jangan-jangan dia sudah mengatur persiapan pikirnya. Dengan dugaan itu, dia mundur selangkah. Melihat kesibukan orang, tertawalah siowih, ujarnya, iblis tua, kalau dengar nasihatku, lebih baik kau lekas pulang saja. Kalau sampai membuat siowiamu marah, Teng Hiong dan kawan-kawan itulah contohnya. Jadi Teng Tongcu bersama empat orangnya itu kau lah yang membunuhnya seru kiawunghoan dengan terbeliat. Benarlah. Terhadap tindakan siowiamu menumpas orang jahat begitu, puas tidakkah siowih balas bertanya dengan tertawa. Anjing buduk, kalau hari ini tak ku hancur leburkan tulangmu, hatiku sungguh tak puas teriak kiawunghoan dengan geramnya. Sebaliknya tak kurang jitunya siowih membalas, justru siowiamu hendak menjajal sampai dimanakah kelihayan ilmu tokut imhangci yang kau bangga-banggakan itu. Kala itu kebencian kiawunghoan terhadap siowih sudah menyusup sampai ke sum-sum. Berbareng dengan tertawa melengking, tangannya segera menghantam ke muka. Ketika siowih menghindar, dia susuli pula dengan menggerakan sepasang tangan. Sekaligus, enam buah serangan dilancarkan. Begitu rupa manusia iblis itu mengumbar kemarahannya, sampai pasir dan batu-batu sama. Berhamburan. Setiap jurus serangannya, selalu mengarah tempat-tempat maut. Melihat lawan begitu kalap dan menyerangnya dengan hebat, siowih pun tak berani mengabaikan. Segera dia keluarkan ilmu ginkang cenghoan kio kiong lengliung pohwat. Berlincahan dia di antara samberan angin pukulan musuh. Walaupun damdiam dia terkejut akan tenaga pukulan si iblis yang luar biasa hebatnya itu, namun dia percaya ginkang cenghoan kio kiong lengliung pohwat itu tentu dapat menghadapinya. Cenghoan kio kiong lengliung pohwat atau gerakan kaki dari kio kiong terbalik arahnya itu, adalah sebuah ilmu yang sakti dalam dunia persilatan. Keindahan dan perubahannya sukar diduga, lincahnya bukan kepalang. Iblis tua, mengingat umurmu lebih tua, maka siyaoya suka mengalah sampai seratus jurus. Setelah itu, jangankah sesalkan siyaoya berlaku kejam, ya seru siyaoya sembari berlincahan. Seumur hidup, kecuali tempo dahulu pernah dijatuhkan Tiat San Sian Leong Buki, belum pernah dia mendapat hinaan semacam ini. Apalagi setelah muncul luntuk yang kedua kalinya di dunia persilatan, dia telah diangkat menjadi hohwat dari partai Tiat Sian Pang, sebuah partai yang amat besar pengaruhnya. Ilmu kebanggaannya yakni Wau Kut Im Hang Chiang itu, belum pernah mendapat tandingannya. Bahwa seorang anak muda berani sumbar-sumbar mau mengalah sampai seratus jurus tanpa membalas menyerang, telah membuat Kiao Hoan hampir mati kaku saking marahnya. Rambutnya yang sudah bertabur uban sama menjengrak, sepasang tangannya bergerak laksana angin pujuh, wajahnya merah padam seperti kepiting direbus. Keadaan orang tua Shikyo itu, benar-benar mirip dengan sesosok iblis yang haus darah. Dengan cepatnya 50 jurus telah berlalu. Betapapun si manusia iblis tumpahkan seluruh kepandainya untuk menyerang, namun jangankan dapat melukai sedangkan menyentuh baju lawan saja di atak mampu. Setiap serangan bermulai tampaknya tentu akan tepat mengenai sasarannya, tetapi ketika hampir terpisah beberapa dim saja, entah bagaimana dengan mudah dan indahnya si Yau Ih tentu dapat menghindarinya. Aneh tapi nyata. Akhirnya mau tak mau, bercekatlah hati Kiao Hoan, pikirnya, bocah ini masih begini mudanya, namun kepandainya melebih cucu Liong Buki itu. Yang istimewa, ialah gerakan kakinya itu, mengapa sedemikian aneh luar biasanya. Kalau terus-menerus begini, tentu malam ini aku tak dapat merebut kemenangan. Apabila seratus jurus sudah habis, kemana hendak ku sembunyikan mukaku, ah lebih baik. Dia mengambil putusan hendak gunakan jurus yang ganas. Dengan tertawa seram, dia mundur selangkah. Dua buah tangannya yang kurus panjang macam cakar burung, diangkat ke muka dada. Membarengi dengan gerakan mundurnya tadi, dia menghantam ke arah lawan. Si Yau Ih tak kurang waspadanya. Bahwa si iblis perdengarkan tertawa seram itu, dia sudah menduga kalau hendak gunakan pukulan maut naukut Imhang Chiang yang termasyur itu. Anak muda tetap suka segala avontur, petualangan. Tahu bahwa naukut Imhang Chiang itu termasyur ganas, namun masih dia ingin mencobanya dengan Kian Goan Sin Kong. Begitulah diam-diam dia segera salurkan lewekang Kian Goan Sin Kong itu ke seluruh tubuh, lalu tertawa mengejek. Iblis tua, mau lari kemana kau? Hari masih begini sore selunya sembari julurkan sang tubuh. Dengan gerak Chiang sipit, dia siap menyambut pukulan lawan. Begitu angin pukulan saling berbentur, Kiao Hoan segera rasakan ada sambaran hawa panas yang keras sekali. Bukan saja hawa dingin dari pukulannya naukut Imhang Chiang itu punah gayanya, pun hawa panas itu masih kuat pula menyerangnya. Bagaimana kejut si manusia iblis, sukar dibayangkan. Tanpa malu-malu lagi, dia gerakkan dua buah pukulan untuk menangkis dan dengan meminjam tenaga pukulan itu, tubuhnya pun segera melesat mundur dua tombak. Di sana tampak si yaoi seperti tak terjadi suatu apa, tegak berdiri tersenyum bangga. Dengan mulut komat kamit dan matu dipentang lebar-lebar, Kiao Hoan menatap pemuda lawannya itu tajam-tajam. Bu Yung, pernah apa kau dengan si dewa tertawa tanda seru-serunya? Peduli apa kau sahut si yaoi dengan tertawa dingin? Berbareng itu, sekonyong-konyong dari kejauhan terdengar beberapa kali jeritan seram. Karena terkejut, si yaoi dan Kiao Hoan pada berputar tubuh lalu memburu ke arah datangnya jeritan itu. Kiao Hoan di depan dan si yaoi mengikuti dari belakang. Tanpa disengaja, kedua lawan itu saling adu kecepatan lari. Ternyata keduanya sama lihainya. Hanya dalam beberapa kejap saja, mereka sudah tiba di tempat tujuannya. Di tepi jalan terdapat sebuah kereta, di sisinya berdiri seorang muda tengah mencekal sebuah kipas. Di bawah cahaya bulan terang, di atas jalanan yang lebar itu, terkaparlah dua sosok tubuh yang sudah menjadi mayat. Sekali lihat taulah Kiao Hoan apa yang terjadi. Saat itu metusi manusia iblis bagai memancar api. Dengan menggerung keras, dia cepat cabut sepasang Oh Kim Chat, lalu menyerang Leong Go. Pemuda itu cepat menghindar sembari mainkan kipasnya untuk menyampok senjata lawan. Tering, letihkan bunga api munkerat dan kedua orang itu pun sama mundur selangkah. Kuatir Seng To Ako yang baru saja semibuh dari lukanya itu akan kehabisan tenaga, buru-buru si Yau Ih loncat maju. Dengan sinarnya yang berbentuk macam ekor burung walet, pedang Tian Kho Kiam segera diserangkan si iblis. Melihat sinar pedang yang luar biasa itu, Kiao Hoan tak berani adu kekerasan. Tubuh agak didongakan, dia njot seng kaki melesat ke belakang. Betapapun hebat dendam kebenciannya, namun dia tetap memakai perhitungan juga. Satu saja sudah sukar, apalagi dua maju berbareng, tentu akan kalahlah dia nanti. Selama masih ada gunung, masakah kuatir tak dapat kayu bakar, demikian dan menimang, lalu tertawa dingin. Budak, hari ini biarlah ku titipkan dulu kepalamu di atas betang leharmu. Kalau kalian dapat lolos dari tanganku, jangan panggil aku si manusia iblis. Habis berkata, dia loncat ke samping. Dengan beberapa loncatan lagi, manusia iblis itu sudah menghilang di dalam kegelapan. Hal itu telah membuat kedua anak muda terlongong-longong heran. Waktu si Yoi hendak berseru mengejek lawan, tiba-tiba dilihatnya Huian bersandar di pintu kereta, wajahnya pucat lesi, dadanya berombak keras. Adik Yan, kau, seru si Yoi sebari loncat menghampiri. Liyong Go pun terkejut dan ikut menghampiri. Didapatinya Huian memejamkan mata, dadanya berkembang kempis memburu nafas, wajahnya pucat seperti kertas. Toh aku, mengapa tiba-tiba adik Yan menjadi begini tanya si Yoi. Liyong Go kerutkan alis dan menggelengkan kepala, tak lama setelah Hyante pergi tadi, kulihat ada orang mengejar kemari, maka segera kupinggirkan kereta untuk menyambutnya. Siapa kira ternyata kedua pengikut Kiao Hoan itu berkepandaian tinggi. Dikarenakan aku baru sembuh dan pula membantu pengobatan lewekang pada adik Yan, maka dalam menghadapi serangan kedua orang itu hampir saja aku kewalahan. Entah bagaimana, pada saat-saat berbahaya, tiba-tiba kedua orang itu sekonyong-konyong tutupi mukanya dengan kedua tangan, darah mengucur tak henti-hentinya rupanya mereka kena dibokong orang. Dengan mudah dapatlah kuhabisi jiwa mereka. Kemudian baru, diketahui, kalau metu kedua orang itu tertancap jarum halus. Terang kalau adik Yan yang melepaskannya. Mungkin karena menampak aku terdesak, adik Yan lalu taburkan jarum San Hoa Ciam. Hanya dikarenakan timpukan jarum itu harus menggunakan tenaga lewekang, maka luka dalamnya yang belum sembuh betul itu menjadi kambuh lagi. Tadi karena melihat Hyante berlarian datang bersama Kiao Hoan, aku sampai tak memikirkan keadaan adik Yan lagi. Kini nyata kalau luka dalamnya parah lagi, kita tak boleh mempertangguhkannya lagi. Kita minumi dulu dengan pil Bik Hun Tan untuk menahan sementara, habis itu harus lekas-lekas menuju ke Kihiniya. Bagi si Yau Ih tak ada lain daya kecuali menurut saja. Liyong Goh mengeluarkan dua biji pil Bik Hun Tan lalu dimasukkan ke dalam mulut Huy Yan. Setelah menutup jalan darah penidurnya, tubuh Huy Yan dibaringkan di dalam kereta. Kemudian bertanyalah Liyong Goh kepada si Yau Ih, akan diapakan kedua mayat orang Tiat Sian Pang itu. Ai, mengapa toh aku lupa? Kita toh masih punya pil Yong Kutan. Pil itu dapat melenyapkan segala jejak, sahut si Yau Ih. Dikeluarkannya tiga biji pil Yong Kutan, setelah diremas hancur lalu ditaburkan di atas mayat kedua orang itu. Toh aku, karena urusan sudah beres, sebaiknya kita lekas-lekas berangkat menuju ke Kihiniya, rasanya lebih cepat lebih baik bagi adik Yan, kata si Yau Ih. Melihat anak muda itu sangat memperhatikan sekali kepada si Nona, Liyong Goh menggodanya, Ai, benarlah, lebih lekas lebih baik. 12. Tabib Kuko Ai, Wat Diyong. Begitulah kereta segera dijalankan pula dengan cepatnya. Namun walaupun sudah mencapai kecepatan maksimal, namun si Yau Ih masih kurang puas. Kalau dapat, sekali melangkah bisalah sudah diatiba di Kihiniya. Sepanjang jalan, pikirannya selalu dibayangi dengan kegelisahan, jangan-jangan nanti setiba di Kihiniya tak dapat berjumpa dengan Wat Diyok Ong atau si Raja Obat Tukong Ong itu. Diam-diam dia tak mengerti sendiri, mengapa dia mempunyai pikiran semacam itu. Sepanjang hidup, baru pertama kali itu dia dihinggapi oleh suatu perasaan aneh seperti itu. Diam-diam Liyong Goh pun memperhatikan sikap adik angkatnya itu. Dia menduga sesuatu, namun si Yau Ih tak terasa. Begitulah dalam perjalanan itu, mereka berdiam hanya cambuk yang sering terdengar memecah kesunyian malam. Menjelang Fajar, puncak Kihiniya pun sudah tampak dari kejauhan. Si Yau Ih seperti orang yang mendapat semangat baru. Diiring hlaan napas longgar, dia tertawa, Toh aku, bagaimana dengan kepandaianku mengendarai kereta itu? Bagus juga, tapi yang menderita kuda itu, sahut Liyong Goh. Si Yau Ih mengusap keringat di dahi, lalu menjawab. Bukannya Si Yau T tak mengetahui hal itu, namun apa boleh buat karena keadaan memaksa. Liyong Goh mengangguk, sembari mengulung senyum dia menggoda, Si Yau T, dapatkah kau menjawab pertanyaan ini dari mana datangnya lintah itu? Si Yau Ih tahu kemana jatuhnya perkataan Sang Toa Ko itu. Selebar mukanya menjadi merah. Kita bertiga kan sudah mengangkat persaudaraan, mengapa pikirkan yang tidak-tidak? Pula Toa Ko juga mengobati adikian, apakah itu dianggap yang bukan-bukan? Pantun kiasan Toa Ko itu, salah alamat ujarnya. Ha, ha, demikian Liyong Goh tertawa terbahak-bahak. Debatan yang jitu, aku tak dapat membuat replik, debat balasan, aku terima salah lah katanya. Biasanya Si Yau Ih itu pandai sekali merangkai kata-kata, lebih-lebih kalau adu perdebatan, musuh tentu dikocok habis-habisan. Tapi pada saat itu, dia seperti kehabisan kata-kata. Melihat itu, Liyong Goh memandangnya dengan senyum simpul Si Yau Ih makin kemalu-maluan dibuatnya. Tak berapa lama, tibalah kereta di bawah Gunung Kihiniya. Kihiniya adalah sebuah gunung ternama dari Provinsi Ciatkang, letaknya di sebelah barat dari Gunung Katnia. Setiap musim semi-tiba, sepasang gunung itu merupakan dua buah raksasa yang berhias bunga, laksana bersunting pelangi warna. Warni. Dari zaman ke zaman, kedua gunung itu merupakan tempat berziarah bagi kaum pujangga dan penyair yang memuja seni keindahan alam. Kala itu di tengah musim merontok. Walaupun pohon-pohon to sudah banyak yang layu, namun kepermaian alam pemandangan di gunung itu masih tetap membekas. Menghentikan keretanya, berkatalah Si Yau Ih, To'ako, jalanan gunung ini berkelok-kelok, kalau tetap naik kereta, tentu sukar menempuhnya. Lebih baik mumpung sekarang masih sepi orang, biarlah Si Yau Te panggul adikian untuk mendaki ke atas. Selain cepat pun aman rasanya, entah bagaimana pikiran To'ako? Merenung sejenak, Li Yong Gau menyahut, aku setuju juga, tapi bagaimana dengan kereta dan kuda kita ini? Bukankah tadi To'ako mengatakan aku berlaku kejam terhadap kuda itu? Ai, lepaskan saja mereka biar bebas semalam ini, kata Si Yau Ih tertawa. Li Yong Gau mengiakan. Begitulah setelah kereta dipinggirkan, kudanya pun dilepas. Menyingkap kerai kereta, Si Yau Ih lalu mendukung tubuh Wiyan, setelah itu dia minta agar Li Yong Gau berjalan di sebelah muka mencari jalan. Dengan gunakan ilmu berjalan cepat, kedua anak muda itu mulai mendaki ke atas. Tak berapa lamanya, tibalah mereka di lamping gunung. Kala itu matahari sudah mulai menyingsing di atas puncak. Cahaya keemasan yang gilang-gemilang menabur di seluruh hutan-hutan pegunungan itu. Burung-burung berkicau, angin sepoi-sepoi mengembus, daun-daun bergontai, pohon-pohon menggeliat. Rupanya mereka menyambut dengan riang akan kedatangan seng pagi. Tiba-tiba, dari daerah pedalaman di atas puncak, terdengar suara him, harpa. Alun suaranya begitu tinggi melengking, laksan air mengalir di gunung tinggi, bagaikan burung cenderawasi bersyul nyanyi. Sebuah irama yang biasa. Diperdengarkan untuk menyambut kedatangan para dewa. Halus merdu melayang-layang. Li Yong Gau berhenti sejenak untuk mendengari. Serentak berserulah di adegan girangnya, Hiante, perjalanan kita tak sia-sia, Culo Chiampo ada di rumah. Bagaimana to aku mengetahui? Meskipun sudah mengasingkan diri, namun setempo-tempo Culo Chiampo suka pergi ke gunung-gunung dan lembah-lembah untuk mencari daun-daunan obat. Dulu pernah aku mengikut Engkong beberapa kali mengunjungi beliau. Turut keterangan Engkong, tokoh dunia pengobatan yang luar biasa itu mempunyai perangai aneh juga. Setiap perbuatannya, seringkali di luar dugaan orang, tidak umum. Misalnya, kebiasaannya bangun pagi-pagi dan memetik him, sangatlah mengherankan orang. Saat ini baru saja terang tanah dan dengan adanya bunyi him itu, bukankah pertanda kalau beliau berada di rumah? Siaw Ih tertawa, apa yang Siaw Teh ketahui? Orang bermain musik untuk menyambut kedatangan rembulan, tapi tak pernah mendengar ada orang menabuh musik karena hendak menyongsong kedatangan matahari. Memang aneh juga Tabib Huat Yok Ong itu. Iramahim itu menandakan seng pemain sedang riang hatinya, Ayuh, kita lekas-lekas ke sana, ajak Liong Go. Begitulah keduanya teruskan langkah, menyusur kelok tikungan gunung yang curam. Akhirnya tibalah mereka di sebuah batu besar hampir setombak tingginya. Batu itu terletak di pinggir jalan dan di sisinya terdapat sebuah terowongan yang hanya pas untuk dimasuki tubuh seseorang. Suara him itu jelas terdengar dari balik batu itu. Berhenti di muka batu, Liong Go menunjuk pada lubang terowongan, lalu masuk ke dalamnya. Siaw Ih pun ikut masuk. Ternyata terowongan itu merupakan sebuah jalanan kecil yang hanya untuk seorang saja berliku-liku naik turun. Pada kedua samping jalan itu, tumbuh jajaran pohon pik yang rindang daunnya. Dihembus angin lembut, maka terasalah suatu bau harum yang menyegarkan semangat. Lebih kurang sepuluh tombak jauhnya, tiba-tiba ada sebuah batu yang aneh bentuknya, menghadang di tengah jalan. Di atas batu itu terdapat ukiran yang berbunyi. Piat Yeutong Tian. Sebuah tempat lain yang menyambung ke langit. Keempat huruf itu ditulis dengan huruf kuno yang besar-besar. Menduga sudah tiba di tempat tujuan, Siaw Ih hendak bertanya, tapi tiba-tiba terdengar suara krak dari Sena Arhim yang putus. Menyusul dengan itu, terdengar suara seseorang yang nyaring bening, tetamu yang terhormat dari mana yang sudah berkunjung ke pondok jeleks ini? Siaw Ih menduga kalau yang berseru itu tentulah Wat Yeok Ong Tuk Kong Ong sendiri. Sementara itu, Liyong Goh segera memberi hormat, sahutnya, wampu Liyong Goh mohon menghadap. Oh, kiranya putra kenalan lama. Dan siapakah yang satunya seru Tuk Kong Ong dengan tertawa? Pertanyaan itu membuat Siaw Ih terbeliat. Belum melihat, mengapa sudah mengetahui ada lain orang lagi? Demikian pikirnya. Liyong Goh pun terkejut, namun dia memberi isyarat kepala agar Siaw Ih jangan buka suara. Gite Siaw Ih dan Gimo Ailoh Wian ikut menghadap, sahut Liyong Goh. Sekalian tetamu ini memang berjodoh, hanya saja karena piat Yeutong Tian ini tiada berpintu, harap Samwi masuk dengan meloncati batu itu, kembali Tuk Kong Ong tertawa. Demi melihat batu yang aneh bentuknya itu tak kurang dari delapan tombak tingginya Liyong Goh berpikir, aneh benar orang tua ini, meskipun batu itu tak begitu tinggi, tapi Gite mendukung adik Yan, mungkin agak sulit. Liyong Goh kerutkan alis. Sebaliknya Siaw Ih yang melihat sikap Toa Konya itu segera mengerti apa yang dipikirkan. Cepat dia menggelengkan kepala sambil tersenyum, pertanda dia sanggup mengatasi percobaan itu. Sudah tentu Liyong Goh lega hatinya. Kalau begitu, maafkan, wampu tak tahu adat, serunya sembari terus njot kakinya meloncati batu itu. Siaw Ih pun bersiap. Setelah menghimpun tenaga, dengan gerak tit siang cenghun atau lurus menjulang ke awan, tanpa tubuh bergerak, tahu-tahu dia sudah melambung sampai empat tombak tingginya. Di udara, ujung kaki kanan dipijakan ke punggung kaki kiri, dengan meminjam tenaga injakan itu, kembali dia melambung sampai lima tombak lagi. Sembari mengepi tubuh Wiyan di tangan kiri, lengan bajunya dikebutkan, indah dan tepat sekali dia melampaui batu tinggi itu, terus melayang turun. Baru saja kakinya menginjak bumi, atau terdengar tukongong berseru memuji, gerakan yang indah sekali. Mendungak ke muka, Siaw Ih dapatkan sebuah dataran seluas satu haktar. Sekelilingnya dilingkungi puncak-puncak kecil yang hijau, penuh dengan berbagai pohon dan bunga-bungaan. Sebuah air terjun kecil, mencurah dari lamping puncak, menghamburkan ribuan permata titik air. Panorama di situ benar-benar seperti dalam lukisan. Tak jauh dari air terjun itu, di antara bayang-bayang pohon bambu, tampak menonjol sebuah pondok. Di serambi pondok itu ada sebuah batu besar yang bening seperti kaca. Di atasnya duduklah seorang orang tua berbaju putih, tengah memangku sebuah him. Sebuah api perdupaan berada di sisi orang tua itu, asapnya bergulung-gulung ke angkasa. Pemandangan di situ tak ubah seperti tempat keinderaan, dewa, sehingga siowih menjadi terlongong-longong dibuatnya. Tapi pada lain kilas serta diketahuinya orang tua itu memandang dirinya dengan berseri senyum, dia, siowih, menjadi likat. Buru-buru dia tenangkan pikiran, membungkuk lalu berkata dengan hormatnya, wampu siowih memberi hormat. Orang tua itu bukan lain adalah watyok ong tukong ong, tokoh sakti dalam dunia persilatan dan tabib mujizat dalam dunia pengobatan. Berpuluh tahun namanya harum memasyur di dunia persilatan. Sudah sekian lama lo siowih mengasingkan diri, lupa sudah akan segala peradatan, maka harap lo tetai jangan banyak peradatan lagi, si orang tua lambaikan tangan dengan tersenyum. Sepasang matanya berkilat mengawasi ke arah lo huian, lalu berpaling kepada liong go. Hai, buyung, kalau tak ada urusan masakah kasudi datang kemari? Kedatangan mu kemari bukankah karena untuk nona itu tegurnya? Wajah liong go menjadi merah, ujarnya, lo jin kei benar, wampu memang hendak mohon tertolongan guna gimuai lo huian ini. Merenung sejenak, tokoh aneh itu memberi isyarat kepada siowih, harap lo tetai membawa nona lo kemari, lo siu hendak memeriksanya. Setelah siowih meletakkan tubuh huian di atas batu altar, maka tabib sakti itu lalu memeriksa pergelangan tangannya. Lewat sejenak kemudian, kedengaran dia berkata, Coba kalian ceritakan bagaimana nona lo ini sampai terluka. Melihat wajah tukong ong mengerut dalam-dalam, tahulah liong go bahwa luka adik angkat perempuan itu berat sekali. Segera dia tuturkan semua apa yang terjadi. Mendengar itu, cukong ong mengangguk. Oh, kiranya begitu. Mendapat pukulan dari teng hiong, sebenarnya nona lo sudah terluka dalam yang parah, walaupun telah kau gunakan kipas tui hunsan untuk menutuki jalan darah kemudian kasal lurul wakang, namun lukanya itu masih belum sembuh sama sekali. Bahwa ketika di dalam kereta ia sudah gunakan lurul wakang untuk menaburkan jarum kepada musuh, telah menyebabkan lukanya merekah lagi. Untung segera kau beri makan pil bit huntan kalau tidak, tentu sudah takkan ketolongan lagi. Sekalipun begitu, keadaannya sekarang amat berbahaya sekali. Terlambat sejam lagi kau datang kemari, walaupun ada pil dewa, juga takkan dapat menolong jiwanya lagi. Menolong jiwa orang adalah kegemaran lo siu, apalagi telah kukatakan tadi bahwa kedatangan kalian ini memang berjodoh. Biar bagaimana aku tentu akan berusaha untuk menolongnya. Mendengar keterangan dari tabib panah itu, hati siu sudah kebat kebit. Buru-buru dia memberi hormat dan memohon, sudilah kiranya lo ciam pua bermurah hati menolongnya. Cukongong tertawa, ujarnya, harap lo tetai legakan pikiran. Karena sudah berada di piat ye utong sini, apabila sampai terjadi apa-apa, bukankah ilmu ketabibanku akan ditertawai orang. Apalagi rupanya nonalo itu mempunyai rejeki besar. Setahun yang lalu, secara tak terduga lo siu telah berhasil mendapat ho siu oh, semacam tanaman yang hidup beratus tahun hingga seperti berjiwa. Lo siu gunakan waktu delapan. Bulan lamanya, menjelajah gunung dan hutan untuk mencari 128 ramuan daun obat. Dan setelah memakan tempoh 49 hari, berhasil lah lo siu membuat semacam pil yang dinamakan siok beng cek sohtan, pil perebut jiwa. Semua itu terjadi pada beberapa hari yang lalu. Siok beng cek sohtan walaupun bukan pil dewa, tapi untuk mengobati segala luka dalam, tak nanti sampai gagal. Asal korban masih ada setitik napasnya, tentu akan dapat disemihukannya. Tapi ada satu hal yang patut disayangkan. Setelah makan pil mujijak itu, walaupun nantinya nona lo akan sembuh, tapi ilmu kepandayanya pun akan berkurang sampai separoh. Chu Kong Ong berhenti sejurus, lalu berkata pula dengan tertawa, lo siu hanya membuat siok beng cek sohtan itu sebanyak 34 butir saja. Walaupun pil itu merupakan obat berharga yang jarang ada, namun mengingat kita saling berjodoh, jadi lo siu pun takkan berlaku pelit. Bahwa tabib sakti itu ternyata mau bersungguh-sungguh menolong, telah membuat siowih kegirangan. Pikirnya, orang menyohorkan huat diokong itu beradat aneh sukar diduga hatinya. Tapi apa yang kulihat sekarang, ternyata jauh dengan desas-desus itu. Memang disitulah letak keandahan Chu Kong Ong itu, suatu hal yang tak mudah dipahami oleh siowih. Seperti telah dikatakan berulang kali, bahwa kedatangan ketiga muda mudi itu dikatakan ada jodoh padanya, dari itulah dengan mudah saja ia telah bersedia menolong dan memberi obat pil yang dibuatnya dengan susah payah itu. Chu Kong Ong kembali berkata kepada Liyong Goh, walaupun sudah mendapat pertolongan pil syok di yang cek sohtan, namun luka nona lo tak dapat disembuhkan dalam waktu sehari dua. Lo Syu sudah puluhan tahun menghuni di pondok ini seorang diri. Di sini hanya terdapat tiga buah kamar. Setelah kupikirkan, kamar sebelah barat yang biasanya Lo Syu gunakan. Sebagai kamar tulis itu, akan ku berikan untuk tempat tinggal sementara kepada nona lo. Kau buyung dan siow lote, untuk sementara tinggal di ruangan tengah sajalah. Liyong Goh mengiakan dan mengaturkan terima kasih. Kemudian berbangkit pelahan-lahan dari atas batu. Berkatalah tokoh aneh itu dengan kurang senang, seumur hidup, Lo Syu tak suka akan segala aturan dunia, lebih-lebih kalau yang melakukan kau muda yang pada hakikatnya hanya suka main etiket-etiketan palsu saja. Maka kalau kau masih mempertahankan sikap etiketmu itu, Lo Syu pasti tak ambil mumet lagi. Mendengar itu buru-buru siowih menyanggapi, to'ako, karena Lo Jinke tak suka segala peradatan, kita pun harus mengindahkan. Ha, itu baru mencocoki selera. Nah, sekarang mari ikut aku masuk, kata Tukongong sambil tertawa. Dengan memondong huian, siowih mengikuti Liyong Goh turut masuk dengan Tukongong. Ternyata hutan bambu di situ, luas sekali. Di tengah-tengahnya terdapat tiga buah pondok terbuat dari bambu. Di muka pintu tergantung tirai bambu yang tinggi, di bawah serambinya terdapat sebuah tiang baja. Di atas tiang itu, terikat seekor burung kakak tua yang besar. Bulunya yang merah tercampur hijau itu, amatlah idahnya. Sementara di muka jendelanya, dihias dengan empat buah faas kembang yang harum baunya. Tukongong berhenti di muka pintu, dia tampak tersenyum dan memberi isyarat tangan. Ketika Liyong Goh dan siowih naik ke atas dan masuk ke dalam pondok, ternyata keadaan dalam pondok itu sangat bersih sekali. Boleh dikata tiada setitik debu pun yang melekat pada semua bekakas. Di tengah ruangan, terdapat tempat perapiannya, sedang di sebelahnya. Di bentangi dampar permadani. Kitab-kitab yang terletak di atas meja, diatur dengan rapi sekali. Ruangan sebelah barat, adalah kamar tulis Tukongong. Boleh dikata, ruangan itu berdindingkan buku, karena keempat dindingnya penuh dengan jajaran buku-buku. Beberapa lukisan dan ukiran-ukiran gading yang terdapat di situ, amat menarik sekali. Sebuah pembaringan yang diberi ala suami sebagai kasurnya, terletak di dekat dinding. Harap letakkan nona lo di pembaringan ini, kata Tukongong. Siowih segera melakukan perintah. Setelah menengok sebentar ke arah Wian, maka Tukongong pun tinggalkan ruangan itu. Tak lama kemudian, dia sudah kembali dengan membawa sebuah peti obat dari batu kumala hijau dan sebuah botol kecil juga dari batu kumala. Diletakkan peti itu di atas meja lalu dibukanya. Peti itu berisi berpuluh-puluh pil terbungkus malam, parafin. Dijemputnya tiga buah pil, lalu ditutupnya pula peti obat itu. Peti ini berisi 34 butir pil Sok Dieng Cek Sohtan, obat yang telah menghabiskan waktuku selama satu tahun, kata Tabib itu. Setelah pembungkusnya diremas, maka keluarlah sebutir pil warna ungu sebesar biji matunaga. Serangkum hawa wangi segera semerbak memenuhi ruangan. Sekali pijat, pil besar itu hancur menjadi 10 pil kecil lalu dimasukkan ke dalam botol kumala. Begitulah dalam sekejap saja, Tukongong telah meremas tiga pil besar menjadi 30 pil kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam botol. Hanya ada sebutir yang ditinggalkan di dalam tangan, katanya, sekarang Loh Siu hendak mulai mengobati Nonalo. Secepat itu, dia sudah menutup buka jalan darah penidur Loh Wiyan. Demi membuka matu dan melihat ada seorang tua berpakaian serba putih tengah memandangnya dengan mengulung senyum, kejut Hwiyan bukan kepalang. Tapi baru ia hendak membuka mulut, Siu hendak sudah mendahului, Adik Yan, ini adalah piat Yeutong Tian di puncak Kihiniya, ialah tempat kediaman Tulo Chiampua. Semalam karena kau gunakan luwekang, lukamu kambuh kembali. Kini Tulo Chiampua sudah bermurah hati hendak memberi mu pil mujizat untuk mengobati lukamu. Belum selesai Siu hendak berkata, Hwiyan tampak akan berusaha bangun, tapi buru-buru dicegah Siu Kong Ong, ujarnya, Nona, selamanya Loh Siu tak suka akan segala peradatan kosong. Kalau Nona ada pembicaraan apa-apa, harap tunggu nanti saja apabila sudah sembuh. Habis itu, Siu Kong Ong minta Siu I mengangkat Si Nona supaya duduk. Liyong Goh dan Siu I segera sama menyanggah tubuh Hwiyan. Setelah memasukkan pil ke dalam mulut Si Nona, Siu Kong Ong lalu duduk bersila, katanya, Nona, ulurkan kedua tanganmu. Tau orang hendak menyalurkan pengobatan luwekang, buru-buru Hwiyan julurkan kedua tangannya ke muka. Setelah saling berdapatan tangan, maka mulailah Tu Kong Ong salurkan hawa murninya ke tubuh Si Nona. Seketika itu Hwiyan rasakan ada aliran hawa panas merangsang tubuhnya. Buru-buru ia jalankan luwekangnya. Bahwa tokoh yang pandai ilmu silat dan ketabiban itu disamping memberi obat pun mau juga menyumbangkan luwekangnya untuk mengobati Si Nona, tak terkira rasa terima kasih Siu I dan Liyong Goh. Saat itu ubun-ubun kepala Tu Kong Ong mengeluarkan uap panas, butir-butir keringat mengucur pada dahinya. Lewat beberapa saat kemudian, barulah tokoh itu menarik pulang tangannya. Serunya, harap Nona jangan membuat gerakan dahulu, tapi jalankan penyaluran hawa, agar obat dapat bekerja untuk menyembuhkan luka dalam. Loh Wiyan tersenyum mengangguk selaku pernyataan terima kasih, kemudian ia meramkan mati mulai menjalankan penyaluran hawa. Mengusap keringatnya, Chu Kong Ong berkata pula, tenaga dalam Nona Loh cukup kokoh, kalau tiap hari minum obat ini tiga kali, dalam sepuluh hari tentu akan sembuh sama sekali. Botol Kemala yang berisi 29 butir pil Syok Geng Cek Sohtan itu berikut resep penggunaannya diberikan kepada si Yau Ih, lalu katanya, dalam dapur sana tersedia lengkap segala alat-alat perkakas. Sewaktu-waktu kalian lapar, boleh masak sendiri. Loh siu tak tentu makannya, boleh tak usah tunggu aku. Mengetahui watak-watak yang aneh dari tabib itu, kedua pemuda itu pun hanya mengiyakannya saja. Karena merasa lelah, Chu Kong Ong lalu tinggalkan ruangan itu. Si Yau Ih dan Liyong Gau mengantar sampai keluar pintu baru balik. Kala itu didapatinya Hwi Yan masih duduk bersilah meramkan mata, tampak berseri merah wajahnya. Suatu hal yang membuat kedua pemuda itu lega. Karena semalam penuh tak tidur dan kemasukan nasi, Si Yau Ih dan Liyong Gau merasa lapar. Si Yau Ih nyatakan hendak menyiapkan hidangan. Begitulah keduanya menuju ke dapur. Si Yau Ih sing-singkan lengan baju menanak nasi memasak sayur. Sebaliknya karena tak biasa masak Liyong Gau menjadi canggung. Tak tahu dia bagaimana harus membantu. Melihat itu Si Yau Ih tertawa dan mempersilahkan toakonya itu menjaga Hwi Yan saja, apabila nona itu memerlukan sesuatu. Bermula Liyong Gau menyatakan henggan, tapi setelah didesak Si Yau Ih terpaksa dia menurut juga. Benar juga, dengan bekerja sendiri, Si Yau Ih malah lebih lekas. Tak berapa lama, hidangan pun telah siap. Karena Hwi Yan belum terjaga, mereka berdua makan lebih dahulu. Pengah makan Liyong Gau teringat bagaimana nanti kalau Hwi Yan bangun dan makanannya habis. Harap toako tak usah pikiri, Si Yau Teh sudah menyediakan bubur untuknya, kata Si Yau Ih. Ai, Hwi Yan Teh sungguh memikirkan sekali, Liyong Gau menggodanya. Wajah Si Yau Ih bersemu merah, ujarnya, Ah, janganlah toako menggoda begitu, kalau didengar adik Yan, malu sih. Terima kasih telah menonton!